Demi wujudkan cita-cita Ustazah H.J. Taslimah bangun musalah, keluarga minta bantuan dana ke Gubernur dan Kapolda Metro. Kalau itu sebelahnya itu apa, Pak? Ya itu rumah selinya Almarhum. Seperti enggak setiap hari kerja nih, Pak? Ya ini, ya itu tadi saya bilang. Dananya lagi. Wakaf dari Ibu H.J. Taslimah. Mana Ibu H.J. Taslimah yang masih proses pembangunan ini. Saya mau nanya terkait dengan musalah ini. Ini permintaan terakhir dari Ibu H.J. Taslimah. Saat ini proses pembangunan Mas Cicau sudah berapa persen, Pak? Kira-kira baru 40 persen, Mas. 40 persen? Ya. Nah ini musalah ini memang kekurangan biaya untuk memproses pembangunannya atau gimana, Pak? Ya betul, sangat kekurangan. Mohon dibantu. Ada harapan, Pak, sama Pak Gubernur? Karena kan Pak Gubernur kemarin sudah mengirim karangan bunga juga tuh. Ya. Mohon, sangat-sangat mohon bantuannya. Butuh apa aja sih, Pak, selain semen, batanya? Yang kurang ya banyak sih, Mas. Ya, kayak granitnya belum, kamar mandi belum rapi, di atas kubah juga belum ada, dindingnya juga belum ada. Granit yang atas juga belum ada, granit bawah juga belum ada. Masih banyak sekali, Mas. Mungkin ada permintaan juga ke Pak Kapolda Metro Jaya yang Pak Irjen Fadil juga tuh. Boleh, untuk membantu saya, saya sangat senang sekali untuk membantu ini, untuk menyelesaikan dari amanat al-mahrum, supaya cepat selesai, karena ini untuk kepentingan umat juga, untuk beribadah. Oke, siap. Terima kasih, Pak Haji. Ini adalah musyolah yang belum jadi atau masih proses pembangunan. Ini permintaan dari Bu Haji Taslima untuk segera dilakukan renovasi musyolah. Dan saat ini proses renovasi masih terus berjalan. Kemudian akan mengerjakan proses pembangunan ketika mendapatkan bantuan dana dan ketika dana sudah habis.